Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya Baiklah pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan lagi seri Belajar Windows 10 Ada pun judul pada pertemuan kita kali ini Adalah cara menggunakan kalkulator di Windows 10 Ya kita sudah tahu fungsi kalkulator itu apa ya Fungsi kalkulator itu sudah umum sekali ya Seperti di warung-warung itu ada kalkulator standar Atau ada juga kalkulator yang dipakai oleh anak-anak sekolah ya Itu kalkulator ilmiah itu ya Nah disini di Windows 10 ini dia ada kalkulator ya Kalkulator itu di Windows 10 ini ada yang kalkulator standar Ada juga kalkulator ilmiah dan untuk konversi mata uang dan lain-lain ya Ada disini ya Untuk menjalankan kalkulator di Windows 10 itu Langkahnya bisa secara cepat kita gunakan dari menu searching ini ya Kita klik satu kali disini kita ketik kalkulator Nah disini dia nanti ada kalkulator ya Aplikasi kalkulator nah ini kita klik aja satu kali Ya nah disini dia kita sudah masuk di menu kalkulator Disini dia kalkulatornya yang standar ya Untuk mengganti-ganti kalkulator ini tinggal kita klik Ada garis tiga kali disini ya Artinya itu navigasi ya Bukan navigasi nah ini kita klik Nah disini ada Jenis-jenis dari kalkulator ya Ada standar Ilmiah Pembuatan grafik ya Ada juga untuk programmer Ada untuk perhitungan tanggal Untuk konversi ya Konversi mata uang Volume Panjang Berat Berat dan masa Suhu Energi Area Kecepatan Sudah itu ada waktu ya Nah sekarang kita coba yang pertama yaitu yang standar ya Yang sering dipakai Nah disini Kalau disini misalkan kita mau mengkali Mengkali ya Mengkalikan ya Misalkan 5 Dikali Nah gitu ya 5 dikali 12 Misalkan ya Tinggal kita klik 1 2 Nah kalau sudah Kita tekan Kita klik Sama dengan Ya 5 dikali 12 Sama dengan 60 Kita tambah lagi Misalkan Nah 60 ditambah 52 Ya Langsung kita tekan sama dengan Nah dia langsung Ini ya Dia diproses bisa satu-satu ya Ini kalkulator standar Disini selain Perkalian Penjumlahan Pengurangan Dan pembagian ya Dia berbentuk standar Ada juga disini Untuk pangkat ya Ada juga Satu per ik Ada juga akar Akar dua ya Untuk akar dua ini Bisa kita gunakan Ini kita hapus dulu Misalkan 81 Akarnya berapa Akar duanya 9 ya Artinya 9 dikali 9 81 Ya Sama saja Akar dua ini Kebalikan dari E kwadrat ya Coba kita hapus Kalau 9 Kita kwadratkan Ya dia 81 Sekarang kita coba Kalkulator Yang mata uang ya Kita coba untuk Konversi mata uang Nah ini ya Yang lainnya bisa dicoba-coba juga Kita klik satu kali Nah disini Ada mata uang Dollar ya Dollar Amerika Dan mata uang Rupiah Indonesia ya Disini bisa kita pilih-pilih juga ya Coba yang bawah sini Kita klik Nah ini mata uang Dari negara mana Misalkan Irak Itu dinar Banyak ini Ada Ada quite Libanon Kita coba Misalkan Indonesia saja ya Nah kita Mau konversi dari Dollar ke Rupiah Kalau kita lihat disini Satu dollar itu 14.435 ya Jadi misalkan kita 15 dollar Itu berapa rupiah Nah ini ya 15 dollar Itu 216 rupiah Atau Kita ubah Berapa lagi Misalkan 13 dollar Nah 13 dollar itu 187 ya Atau kita coba Disini Real ya Real Ada gak real ya Real Apa ya Riat ya Riat Rusia Ini ada juga Rusia ya Republik Ceko Qatar Para gua ya Turki Yemen Yordania Nah ini banyak Macem-macem ya Serbia Republik Republik Dominika Nah ini bisa kita Coba-coba aja ya Misalkan mata uang apa Kita coba disini Arab Saudi ya Mana Arab Saudi ya Kita cari Arab Saudi Afganistan Albania Amerika ya Nah ini Arab Saudi ya Itu real ya Real Kita klik Untuk mata uang real Kita coba Misalkan 5 real Nah ini Satu realnya 3.800 ya Hampir 4.000 ya Nah seperti ini Ini bisa kita coba-coba ya Untuk mencari mata uang Disini juga ada Yang ilmiah ya Ilmiah ini untuk Nah ini untuk Perhitungan Ada mod ya EXP Ada P E kwadrat Akar juga ada ya Ada log Logaritma ya Dan lain-lain Ini bisa dicoba-coba Disini juga Bisa kita pilih Nah ini Fungsi juga ya Bisa kita Rubah-rubah juga ya Ya untuk Pertemuan kali ini Saya cukupkan Sampai disini Untuk di Windows 10 ini Sebetulnya Selain dari Kalkulator Ada juga Menu dari Kalender ya Kita bisa melihat Kalender abadi ya Yaitu kalender yang Dari tahun Sampai tahun Berapa itu dia Ada ya Mungkin untuk Pertemuan berikutnya Nanti Akan kita bahas Cara menggunakan Kalender di Windows 10 ya Ya untuk Pertemuan kali ini Saya cukupkan Sampai disini Bagi yang baru Pertama kali menonton Jangan lupa Di subscribe ya Di like Bila ada pertanyaan Bila ada pertanyaan Di komen ya Apabila bisa Saya jawab Akan saya jawab Terakhir Loncengnya Diaktifkan Biar bisa melihat Terus kelanjutan Dari video-video Dari channel Zahbi ini ya Saya cukupkan Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih